Informasi lainnya pemirsa, polemik sekolah dasar negeri 212 kota Jambi dengan pemilik tanah belum menemukan titik terang. Bahkan pengadilan negeri Jambi turun tangan untuk kembali melakukan mediasi antara pemerintah kota Jambi dengan penggugat. Polemik sekolah dasar negeri 212 kota Jambi masih belum menemukan titik terang untuk penyelesaian kasus tersebut. Hal ini pun membuat wali murid geram dan turun ke sekolah karena persoalan yang tak kunjung selesai. Bahkan pengadilan negeri Jambi turun tangan untuk kembali melakukan mediasi antara pemerintah kota Jambi dengan pihak penggugat untuk permasalahan ini. Pertemuan akan dilakukan pada Kamis 20 Juni 2024 mendata di kantor pengadilan negeri Jambi. Ketua tim terpadu Pemkop Jambi, Fahmi mengatakan, diharapkan akan ada titik terang setelah adanya mediasi di pengadilan negeri Jambi. Sehingga gedung sekolah bisa dikudakan kembali untuk aktivitas belajar mengajar siswa. Terkait kelanjutan dari penyelesaian misalnya SD212, akan disampaikan bahwa terakhir asisten 2, asisten 3 bersama kabar putum telah melakukan konsultasi dan koordinasi ke pengadilan negeri Jambi. Dan pengadilan negeri Jambi merencanakan untuk melakukan penemukan antara pemerintah kota dan kuasa hukum penggugat dan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka mediasi terhadap persoalan ini di pengadilan negeri Jambi. Apa rencana ini? Direcanakan dengan jualan negeri Jambi. Ada rencana mau PK ini Pak? Belum tahu kita prosesnya satu demi satu, kita lihat dulu apakah bagaimana nanti hasil dari mediasi kita di jualan negeri Jambi. Sebelumnya, lahan yang digunakan oleh SD negeri 212 kota Jambi ini sebagian milik Hermanto selaku penggugat. Bahkan Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa pemerintah kota Jambi wajib untuk membayar ganti rugi, namun hingga kini belum dibayarkan. Heru Syaputra, Cik TV melaporkan.